Terkait penemuan jasad wanita yang dibutilasi di Sleman, Yogyakarta, kita tergabung dengan AKP Verena Sri Wahyuningsih, Kasubit, AKBP maksud kami, Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat siang Bu Verena. Selamat siang. Oke, Bu Verena, bisa Ibu jelaskan, sebenarnya bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan hasil penyelidikan kepolisian? Baik, untuk perkembangan penyelidikan, saat ini rekan-rekan kami yang ada di lapangan sudah maksud kepada tersangka dan kemarin anggota melaksanakan pengledahan di salah satu tempat yang diduga sebagai tempat kos ya, dan di sana ditemukan sepucuk surat yang intinya bahwa semacam surat penyesalan dari yang diduga sebagai pelaku. Apakah penyesalannya itu ada spesifiknya seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Ya, kalau di sini sepertinya memang yang bersangkutan itu ada beban mungkin yang terkait dengan hutang. Karena gengsi seperti itu. Dan yang bersangkutan ada permohonan maaf atas semua bohongan yang dilakukannya. Oke, kalau memang berdasarkan dari surat yang ditemukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hutang dan juga penyesalan, lalu apakah di satu sisi pihak keluarga mengatakan, menduga begitu, ini adalah ada hubungannya dengan mantan suaminya. Apakah ada hubungannya seperti itu? Nah, untuk saat ini karena kami masih dalam proses penyelidikan terhadap pelaku, kami belum bisa memintai keterangan ya. Nanti pada saat pelaku sudah tertangkap, tentu ini akan menambah lebih jelas terhadap yang ini ada. Nah, jadi pertanyaan, pelaku ini yang diduga ini punya hubungan sesuatukah dengan korban ini, Bu? Atau seperti apa? Keterangan saksi yang berada di TKP. Jadi pada saat pelaku dan korban masuk ke penginapan itu sekitar 22 ya, sekitar 13 lebih 15 di hari Sabtu, itu dari penjaga penginapan mengatakan bahwa mereka tanpa tidak terlihat ada percekcokan. Jadi seperti biasa-biasa saja, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, berarti memang ada hubungannya yang baik-baik saja. Tapi untuk jelasnya apakah ada hubungan antara pelaku dan yang lebih dalam, kita bisa melihatkan nanti pada saat kita sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku. Baik. Penyelidikan masih dilakukan. Kalau dari hasil pemeriksaan dari korban sendiri, selain dimutilasi, apakah sebelumnya ada bukti kekerasan yang didapatkan oleh korban? Dari hasil pizum dan otopsi, ini kan pizum baru dilaksanakan di hari Senin ya. Kemudian untuk hasilnya ini baru bisa keluar, atau bisa kita ketahui nantinya di 3 hari ke depan, atau 7 hari ke depan. Semoga tidak lama. Tetapi dari pemeriksaan yang diperoleh atau pemeriksaan luar, itu kita bisa ngetahui bahwa kondisi korban ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Atau 2 bagian, yaitu kaki dan badan. Tapi 3 bagian itu paha, 2 paha dan badan seperti itu. Dengan kondisi bagian perut yang diambil bagian dalamnya. Dan ada beberapa potongan, atau ada 62 bagian, baik itu sedang maupun kecil, potongan-potongan dari bagian tubuh-tubuh korban seperti itu. Oke, Bu Ferena, ini terkait dengan potongan tubuh korban ini sendiri. Apakah memang semuanya lengkap, atau justru memang ada yang mungkin saja sudah dibuang, atau dicari oleh pihak kepolisian? Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kami, masih lengkap semua untuk organ-organ yang berada di korban, jadi semuanya tidak ada yang hilang. Baik, Bu Ferena, ada informasi juga terkait dengan siapa korban ini? Ada yang mengatakan korban juga bekerja di bandara begitu, tetapi informasi yang didapatkan oleh kepolisian bagaimana? Kalau kami masih menerima informasi ya, itu dari KTP yang bersangkutan. Jadi dari KTP yang bersangkutan itu, kita mengetahui yang diduga sebagai korban adalah bernama A, dan kemudian statusnya di dalam KTP itu sebagai mahasiswanya. Mahasiswa ya? Baik, terakhir Ibu, saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh kepolisian, siapa saja dan ada berapa? Beberapa saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari pihak saksi-saksi yang ada di peminapan, kemudian dari, ini ada sekitar 6 ya, tapi yang kami boleh ada 6-6 yang diperiksaan. Ada 6 termasuk ada dari pihak keluarga juga Ibu? Sepertinya ya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas informasinya. Bu Verena, Kasubdit dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kasubdit Penmas, Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang.